Hai CC Nomad Kitchen, mau masak lodeh talas Papua Kemarin saya beli talas Papua di Hoki, Surabaya Saya belinya tuh 3 sebenernya, tapi yang satu udah dimakan Dan yang ini utuh ya, talas Papua ini bisa dimakan semuanya Jadi gak cuma talasnya, batangnya juga bisa dimakan Dan ini termasuk mahal harganya, satu batang ini bisa sampai Rp50.000 Oke, saya buka dulu plastiknya Sudah saya masak sih, cuma dikukus aja Sekarang mau saya bikin sayur lodeh Talasnya kita kupas dulu, hati-hati talas itu gatal ya Ini cantik banget warnanya, warnanya merah keunguan Talasnya mau saya potong-potong dulu, nanti batangnya juga kita masukkan ke sayurnya Jadi semuanya kepake ya Ini dipotong besar-besar aja, karena talas itu cepat hancur kalau direbus atau dikukus Dipotong besar-besar Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional, subscribe ya Pindahkan talasnya ke Baskom Lalu saya beri 1 sendok makan garam Kita remas-remas dengan garam Biar gak gatel Ini dicuci ya, dicuci berkali-kali pakai garam gitu Sampai lendirnya hilang Ini sudah saya cuci bersih talasnya Jadi ini udah gak gatel lagi Tuh ya, masih basah Sisihkan Batang talasnya juga sama ya Mau saya potong-potong Bagian yang keringnya itu dibuang Dibuang bagian yang jelek, yang kering Dan dia dalamnya itu masih basah, masih fresh Cuma bagian luarnya aja yang kurang cantik Nah, ini yang kering-kering kayak gini saya buangin Terus dipotong ujungnya Sekarang saya potong-potong dulu bagian batang talasnya ini Ini juga sama gatel ya Jadi kalian harus hati-hati Ini dipotong besar-besar aja Gak banyak referensi untuk memasak talas Papua ini Jadi ini sebenarnya resep saya sendiri Memasak talas Papua dengan cara di sayur lodeh Karena emak saya biasa masak sayur lodeh pakai talas Oke, saya taruh aja di wadah Lalu sama perlakuannya ya Sama dengan talasnya Kita cuci dengan garam Diremas-remas pakai garam Dicuci bersih Jadi diulang-ulang gitu Pakai garam, pakai air gitu Pakai garam dan pakai air Oke, ini sudah saya cuci bersih Tuh, masih basah Batang talasnya Sisihkan Sekarang kita bikin bumbu halusnya Ada 5 butir kemiri yang udah disangrai Saya haluskan aja Diulek Karena memang bumbunya juga gak banyak Jadi saya masih sanggup mengulek Tambahkan bawang putih 4 siung Diulek lagi bawang putihnya Bawang merah 13 siung bawang merah Bawang merahnya kecil-kecil Jadi saya pakai banyak Kita ulek lagi Kalau gak halus juga gak apa-apa Yang penting kemiri-nya udah halus Ini sudah cukup ya Kita sisihkan dulu bumbu halusnya 3 cm lengkuas Saya geprek aja Ini daun salam 4 lembar Saya gak pakai daun jeruk Dan untuk cabainya Pakai cabai hijau besar 4 buah Saya potong serong dulu Cabai hijau besar Kalau kalian suka pedas Bisa pakai cabai rawit merah Santan kental instan 65 ml Panaskan minyak goreng Kita tumis dulu Bumbu yang sudah dihaluskan tadi Ditumis sampai mateng ya Sampai agak kecoklatan Seperti ini Udah agak kecoklatan Masukkan lengkuas yang udah digeprek Masukkan daun salam Aduk-aduk lagi Ini bumbunya sangat sederhana Masukkan 1 liter air Airnya 1000 ml Lalu kita masukkan talas Yang udah kita potong-potong Dan udah dicuci pakai garam tadi Aduk pelan-pelan Kita mau merebus talas ini Sampai mendidih aja Asal mendidih Jangan terlalu lama Kalau sudah mendidih seperti ini Kita masukkan Batang talas Yang udah kita potong-potong tadi Nah ini batang talasnya Kita masukkan Setelah itu cabai hijau Cabai hijau besarnya Kita masukkan juga Terus diaduk-aduk pelan aja Karena talasnya ini sudah empuk Talas cepat mateng ya Sekarang kita bumbuin Dengan garam setengah sendok makan Gula pasir setengah sendok makan Dan kaldu jamur setengah sendok makan Aduk-aduk lagi Kita masak Sampai batang talasnya Empuk Meskipun ini Tidak pakai udang Tidak pakai teri Atau ayam Tapi ini saya jamin Rasanya enak banget Ini resep emak saya Saya tambahkan Santan kental instannya Aduk lagi Saya sengaja pakai Santannya itu Cuma sedikit ya Karena Tidak mau Nanti rasanya jadi enek Kalau terlalu banyak santan Ini sudah empuk semua Matikan apinya Kita taburi dengan bawang merah goreng Yang banyak Oke Lodeh talas papua Sudah siap untuk disajikan Ini enak banget sih Tadi sudah dicobain Tuh liat Dari bentuknya aja Udah cantik Warnanya Bagus banget Saya mau cobain ya Ini bisa untuk lauk Bisa juga dimakan Kayak gini aja Bebas ya Tapi talas itu kan Bikin kenyang ya Jadi saya gak pakai Nasi Cukup makan kayak gini aja Saya beri taburan Bawang merah goreng Saya cobain dulu Kuahnya Creamy banget Bumbunya itu Pas Gurih banget Ada pedesnya dikit Dan batang talasnya itu Kayak ayam ya Kayak daging deh Rasanya enak banget Luar biasa Talas papua Emang terdebes Lembut Kenyal Empuk Thanks for watching Please like Comment Share And subscribe Bye